hai oke Hello kembali lagi sama gue di channel hari ini gue lagi di Jakarta sekitaran Jakarta lebih tepatnya dan ini lagi turun dari Transjakarta menuju apartemen Sudirman Pak karena seperti janji gua sebelumnya gue pengen bahas sepetar gimana sih cara lu ngembangin usaha lu dan ini adalah salah satu dari pengembangan usaha gua yaitu rental mobil tapi sebenernya gue nggak pengen lepas kunci karena adalah beberapa pertimbangan gua untuk tidak melepas mobil gua sama orang yang tidak gua kenal tapi khusus hari ini memang rental lepas kunci karena ada satu alasan tertentu yang nanti bakal gua jelasin juga sama temen-temen semua Oke tapi sebelum mulai gua lanjut pembahasannya buat yang seneng sama cerita-cerita kayak gini ya tolong dibantu untuk share video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel gua biar kalian gak ketinggalan informasinya dan buat yang masih bingung dan pengen bertanya feel free to comment di kolom section dibawah ya nanti kita bakal diskusi di sana Oke yuk Mari gua bahas satu persatu dari mulai kenapa tidak disarankan untuk lepas kunci yang poin pertama yang kayak lu udah tahu mobil itu rawan hilang karena sekarang apapun mobil lo modus lagi bertebaran apalagi high season ya yang low season aja itu lagi rawan-rawannya gitu kan apalagi high season gini di saat orang lagi masih susah cari duit itu rawan penggelapan atau ya pencurian even sudah lo pasangi dengan tracking device tapi tracking device atau GPS tracker itu juga wajib ya buat dipasang kalau memang mau lepas kunci yang kedua jarang ada orang yang punya sense of belonging jadi biasanya mentang-mentang udah bayar ya udah gitu loh kembali dengan bensin yang tidak sesuai dengan kondisi awal itu sudah pasti kemungkinan besarnya terjadi kotor ya itu udah resiko yang nggak bisa dihindari terus yang paling parah adalah baret atau kerusakan nah baret atau kerusakan ini ya biasanya kalau yang bener-bener insiden ya bisa memang terjadi baik disengaja ataupun enggak tapi kerusakan akibat penggunaan juga bisa terjadi sebagai contoh kemarin gua lagi tracking punya gua dan punya gua lagi ada di daerah puncak yang dimana pada saat musim lebaran gini H plus sekian H plus 1 H plus 2 ya lebih tepatnya hari ini itu puncak Bandung macet-macetnya kalau yang bawa itu enggak aware dengan kondisi mobilnya Oh gua sewa kok bukan mobil gua ya kan gantung kopling gitu kan istilahnya habis kopling gua gosong Hai kerusakan yang harusnya bisa dihindari tapi sebenarnya nggak fatal tapi memang hanya umur pakai si kopling yang lebih cepat harusnya bisa 120-130 ribuan kalau disewa oleh penyewa kita yang tidak mengerti atau yang tidak memiliki sense of belonging itu bisa lebih cepat habisnya di kasus gua di Wuling Convero itu bisa sampai 130 ribu tapi di mobil yang lain gua nggak tahu ya Oke lanjut nah yang terakhir adalah kerugian biaya yang timbul setelah di rental yang pertama dan yang paling ekstrim kalau misalkan sabotase atau nakal sabotase udah jelas ya ditukar-tukar nakal tuh kayak ban bocor nggak bilang taruh di ban serep yang nantinya kita harus yang nambal Hai sekali dua kali pernah kejadian cuman ya kita nggak tahu ya moga-moga yang ini enggak kejadian kayak gitu Hai dan Hai yang paling berat adalah biaya pengantaran dan pengiriman karena makin kesini makin manja syukur-syukur sih kalau yang mau ditagihin tapi kalau yang gak mau ditagihin ya berarti itu dipotong di biaya dil-dilan rental perhari dan yang masih nggak jelas adalah biaya parkir yang gua nggak tahu biaya parkir itu nantinya dibebankan ke siapa kalau konsumen yang nggak mau bayar ya berarti itu resikonya gua yang nanggung cuman kita nggak tahu nih parkirnya berapa kalau taruh kayak di apartemen Hai mall Hai Nah itu yang pusing karena parkirnya BC jam-jaman dan enggak ada maksimalnya moga-moga info dari mbak Google bener konsumen gua sekarang kalau disopak itu ada maksimalnya cuman gua nggak tahu maksimalnya berapa Oke ternyata pas gua gua nyampe tadi gua beli minum bentar mobilnya udah nyampe di depan gua sekarang di sini nih mobilnya udah ada Hai karena pas gua beli minum orangnya nanyain dan langsung jemput gua di gerbang Hai dan ya udahlah yuk Mari gua jelasin dulu gimana sih cara ngecek mobil kalau abis di rental dan nanti kita bahas serah terima berikut dengan preventif dan yang terakhir yang paling seru adalah gua bahas gimana cara lo kalkulatnya dan ini kondisi mobil gua setelah dipakai jalan jauh ini penampakannya yang mesti lo perhatiin adalah sebenarnya sih ya detail detail kecil lah kayak besot-besot itu ada apa enggak gitu kan ya tadi sih gua udah cek ya ternyata memang enggak ada besot baru yang ada besot-besot lama doang cek dulu aku keliling iya kan lo perhatiin nih kayak ini kemarin tanda tangan nih tanda tangan gua sendiri ibu-ibu hamil di gang yang maksa turun di depan rumah dan pas gua memutar balik ada motor daripada gua ngantem motor ya udahlah gua ikhlasin akhirnya gua ngantem sih Hai apa tuh namanya tembok ini juga ada kayak gini nih gua enggak tahu ini bukan kayaknya daun atau ranting hai 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 hilang sih Hai kotoran itu bukan sesuatu yang berarti hai 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 tadi sudah body tail termasuk beberapa ya kayak pintu-pintu segala macem ya Hai nih yang gua paling najis nih Hai kayaknya ada yang muntah kemarin hai 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 jok aman Hai belakang aman cuman seperti biasa tuh kotor semua Hai ngapa-pahlah yang penting nggak kenapa-napa Hai ikan nggak ada besot nggak ada nambah hai 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 aman ini juga tanda tangan pagar gua yang bikin bukan orang lain ya overall aman lah cuman ada bekas Ya it's okay lah Cuman yang kayak gue bilang sama lo tadi Ya ini seperti Yang tadi gue omong Kemungkinan parkir gue bayar sendiri Dan parkirannya 25 ribu Tapi untungnya gue kemarin udah minta Biaya sekitar 200 ribu Untuk pengantaran dan Penyemputan Jadi harusnya aman Dan tadi pada saat salah terima Gue gak bisa rekam Karena gue gak mau juga Istilahnya privasi ya Si konsumen tergantung Tuh Dan overall mobil oke Semuanya masih oke Dan ya udahlah Pengalaman pertama bagus Tapi sebisa mungkin kalau gue sih Terus terang gue tidak mau lepas kunci ya Kecuali hanya untuk orang-orang tertentu Yang memang gue percaya untuk bawa mobil gue Nextnya untuk pengembangan yang gue lakukan Gue berharap Gue pengen tuh bikin Rental yang pake driver Jadi biar ya lebih aman aja sih Itu tanggung jawabnya kan driver cuman sama gue Yaudah Bukan sama orang tertangan yang Mohon maaf Notabene nya gue gak tau Historinya dia gimana Dan nextnya Yuk mari kita bahas tentang Yang preventif Gimana caranya Si mobil ini Kalau atau mobil teman-teman Kalau mau di rental Lepas kunci Nah Yang pertama sih Kalau memang mau lepas kunci Usahakan mobil teman-teman Ya memiliki insurance ya Atau asuransi Yang bisa dibilang Oris dan Harapannya Oris bukan sekedar Oris Gitu loh Tapi Oris yang bener-bener Oris Yang memang buat corporate Karena kalau memang Oris nya Teman-teman yang pake itu Cuman Oris Sekedar Oris Yang dari Leasing Itu ada satu klausul Dimana Kalau Mobil teman-teman dipake Buntuk komersil Asuransi teman-teman akan Void Atau Ya bisa dibilang Hangus atau tidak berlaku Itu syarat utama dan wajib Tapi kalau kepepet Yaudah lah colong-colongan Aja lah istilahnya ya Sama Istilahnya Baca doa Ya moga-moga Tidak terjadi sesuatu Dan kalau terjadi sesuatu Ya moga-moga aman Itu Terus Yang kedua Usahakan pasang tracking device Dan tracking device itu Kalau bisa jangan satu Tapi pasang dua Di tempat yang Sebisa mungkin tersembunyi Yang sulit untuk dijangkau Atau sulit untuk Dicabut Dan di beberapa Teman-teman yang udah mainnya rental Kawakan juga Bahkan ada yang pasang tiga Karena sekarang tuh Udah banyak modelnya Yang lu bisa Bahkan bisa ada Tracking device yang waterproof Yang bener-bener sulit Untuk dilacak Dalam artian Lu bisa taruh di tempat-tempat Yang bener-bener orang Gak pikirin gitu loh Dan kabelnya pun bisa disamarin Dengan kabel-kabel yang memang Ya bawaan mobil Nyuntiknya dikit Dalam artian Motong atau ngeletnya dikit Jadi Kalau mau nyari satu-satu tuh Susahnya pake banget Setelah dipasangin tracking device Jangan lupa di track Satu hari tuh Ya sesering mungkin dah Itu lo monitoring Dia jalan kemana Dan kalau bisa tuh Istilahnya Kemana aja Larinya Jadi kalau memang Sudah di area-area Yang diluarnya di perjanjian Nah itu bisa di Lakukan preventif Kita bisa tanya Atau gimana Tapi kalau untuk Yang memang tracking device Yang agak canggih nih Yang gue bilang ya Itu yang Bisa di Locking Nah teman-teman Bisa set parameter Jadi kalau memang Mobil ini keluar Dari tempatnya Yaudah Itu Mobil ini bakal Langsung mati Oh iya Sampai kelupaan Nah tadi pas Pengecekan Gue juga sudah Melakukan pengecekan Pada meter bensin Nah ini pas Nyampe Itu di 3 balok Nah gue untung Sebalok Cuman gue gak tau Sebaloknya Sebalok bener apa enggak Terus Pastikan kembali Surat-surat lo ini Kembali Karena Kalau sampai Surat-surat lo Enggak kembali Lu yang PR Dan yang terakhir Cek Apakah ada Anomali-anomali Di mesin Atau enggak Tapi kalau Selagi enggak ada Anomali Si aman Lebih kurang Ya mobil ini Jalan sekitar Kemarin Entar 400 Ketemu gue Gopel Dan Mobil ini Smellnya Enggak terlalu Bagus Ada Owe Anjing Masih Mending gue rokok Daripada Sampai 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 Nah ini Situasi Sudah berubah Jadi malam ya Karena Sekarang gue lagi Di parkiran Pelas Indonesia Tadi ada Yang lupa Gue jelasin Gitu kan Karena Gue tadi Di jalan Kenapa Gue buru-buru Karena gue Langsung Di kontak Sama Biasalah Lengganan Atau yang bisa gue bilang Dijedi ke saudara Minta dianterin Buat muter-muter Ya Lebaran Ke kolega Dan ke Beberapa saudaranya Dia Jadi Sampai sekarang Gue masih di Mana ya Pelas Indonesia Kalau gue gak salah Dan Gue mau lanjut Ngejelasin Soal yang Tadi pagi Yaitu Berapa sih Biaya yang gue dapet Dan gue keluarkan Sebenernya Kalau dihitung Terbilangnya Murah Karena Gue hanya Menghitung Di angka 500 ribu Untuk Charternya Eh sorry Untuk biaya rental Perharinya Dan Gue minta 200 ribu Untuk biaya pengantaran Dan penjemputan Yang artinya Total keseluruhan Selama 2x24 jam Gue dapat Di 1.200.000 Dengan Rincian biaya Yang gue keluarkan Itu sebenernya Kos yang timbul Di 145.500 Yang artinya Gue dapet Di angka 1.050.000 lah Gampangnya Untuk transport Antar dan Transport jemput Itu gue keluar 145.000 Itu Dibilang besar Atau kecil Menurut gue Sedeng Tapi cenderung Kecil Karena gue gak ngerti Ini yang nego Temen gue Gue dikasih order Sama temen gue Untuk yang order Kali ini Karena memang Gue tidak pernah Mau lepas kunci Tapi Pengetahuan gue Dari hasil Research gue Untuk lepas kunci Untuk Gulingkon Vero Pasarannya Di 650.000 Sampai Dengan 700.000 Per hari Karena Yang gue Tahu Seekor Innova Ada yang Sampai 1,9 juta Per hari Di saat Lebaran Nah Ditambah Dengan Resiko Yang terjadi Untuk Jalanan Macet Apalagi Macet Parah Ditambah Lagi Pasti Mereka Jalan Ketempat Wisata Bisa Kedaerah Pegunungan Ataupun Yang lain Itu Pasti Akan Membebani Sperpap Selisih Yang ada Sebenernya Bisa Dibilang Worth it Bisa Dibilang Gak Worth it Tergantung Dari Nanti Kondisinya Gimana Kayak Gue Jelasin Tadi Ada Kemungkinan Kopling Slip Dan Menurut Gue 1 juta Bukan Angka Menurut Gue Paket Yang cukup Ekonomis Untuk Di Saat Lebaran Nah Sebelum Gue Tutup Nah Ini Terakhirnya Gimana Cara Lo Dapat Orderan Kayak Gini Walaupun Gue Gak Pengen Mencari Yang Kayak Gini Tapi Sebenernya Kalau Orderan Kayak Gini Bisa Lo Dapat Dari Lo Pasang Iklan Itu Udah Pasti Dan Lo Juga Bisa Berbicara Atau Ngobrol Dengan Konsumen Lo Karena Kalau Memang Konsumen Lo Ini Lo Ajak Ngobrol Dan Mereka Puas Dengan Lo Gitu Kan One Day Mereka Bisa Menghubungi Lo Kembali Untuk Meminta Jasa Lo Even Itu Dengan Driver Ataupun Tanpa Driver Seperti Yang Gue Dapat Di Hari Ini Jadi Mobil Gue Hari Ini Abis Turun Dari Yang Si Konsumen X Inilah Sebutnya Gue Dapat Bapak Y Sebutlah Seperti Itu Jadi Ya Bisa Nggak Berhenti Walaupun Kalau Gue Sama Si Bapak Y Ini Yang Gue Bilang Tetangga Gue Itu Gue Ngasih Harga Memang Harga Beda Karena Dalam Usaha Kalau Konsep Gue Adalah Gue Tidak Pernah Mau Cari Untung Yang Terlalu Banyak Ada Kalanya Kita Juga Bantu Orang Pada Saat Orang Itu Memang Lagi Membutuhkan Sedikit Nggak Masalah Yang Menting Bisa Panjang Nah Itu Juga Salah Satu Tips Gimana Cara Lo Maintain Nantinya Setelah Lo Dapat Yang Menting Panjang Jangan Lo Sekali Gebuk Udah Dan Yang Terakhir Perbanyaklah Teman-teman Di jalan Karena Sometimes Dari Teman-teman Di jalan Itu Bisa Ngasih Lo Rezeki Tambahan Yang Kadang Lo Nggak Pikir Tiba-tiba Bos Besok Berangkat Itulah Karena Besok pun Juga Kalau Jadi Mobil Ini Malam Akan Berangkat Ke Wonosobo Kita Bakal Bawa Orang Dari Jakarta Ke Wonosobo Wonosobo Jakarta Itu Bukan Order Gue Tapi Itu Gue Dapat Dari Teman Gue Itulah Sedikit Cerita Gue Mengenai Dunia Perentalan Insya Elah Dunia Rental Mobil Gimana Cara Lo Mulai Dari Awal Gimana Cara Lo Ngerintis Gimana Cara Lo Ngelakoninya Dan Untuk Penghitungan Harga Standarnya Itu Bisa Lo Cari Di Internet Itu Ada Harga Pasarnya Itu Buat Patokan Dan Lo Bisa Cari Harga Tertinggi Dari Beberapa Aplikasi Buat Tentukan Kira Kira Lo Masuk Di Segmen Harga Yang Mana So Jangan Menyerah Tetap Usaha Kita Sudah Punya Privilege Kita Sudah Punya Satu Kendaraan Yang Dimana Mungkin Orang Lain Banyak Yang Pengen Punya Kendaraan Untuk Mereka Happy Untuk Mereka Usaha Dan Untuk Keluarganya Gitu Kan Tapi Mereka Gak Bisa Dapatkan Itu Kita Sudah Punya Privilege Kita Manfaatkan Itu Sebaik Baiknya Untuk Usaha Jangan Terlalu Disayang Kalau Lo Punya Kendaraan Atau Lo Punya Barang Karena Kalau Dalam Konteks Usaha Itu Ya Mobil Lo Kompor Buat Tukang Nasi Goreng Atau Tukang Masak One Day Kalau Rusak Itu Akan Diganti Dengan Barang Yang Baru Dan Tanpa Itu Lo Gak Bisa Cari Makan Dan Buat Di Rumah Sendiri Juga Kalau One Day Itu Usaha Sudah Gede Lo Pasti Bakal Pakai Kompor Yang Berbeda Bahkan Lebih Bagus Ya Sama Juga Dengan Mobil One Day Lo Punya Merjeki Lo Bakal Bisa Punya Kendaraan Yang Lebih Bagus Yang Bisa Lulus So Tetap Semangat Semua Pasti Ada Jalannya Asal Satu Kita Gak Boleh Ngerah Apapun Terjadi Besok Gue Bakal Lanjut Lagi Ngebahas Beberapa Bahasan Gue Yang Belum Kebahas Yaitu Satu Yang Paling Seru Yang Bakal Gue Bahas Mengenai Taksi Atau Travel Item Itu Yang Ya Unik Tapi Perlu Dibahas Karena Itu Juga Seru Buat Jadi Bahasan So Stay Ters Don't Forget To Hit Like Subscribe And Share This Video Thank You For Watching Gue Yes Gue Cabut Buat Yang Senang Dengan Kayak Gini Ya Pantengin Terus Kita Ketemu Lagi Di Video Berikut Bye 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 Bye